Di era media sosial yang terus berkembang pesat, berbagai topik dan tren baru kerap menjadi viral. Seiring dengan perkembangan media sosial, informasi dapat dengan mudah menyebar luas dan mencapai banyak orang dalam waktu singkat. Salah satu parpo media sosial yang sangat populer saat ini adalah TikTok yang telah berhasil menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia. Sebelumnya telah beredar secara luas dan viral di TikTok, yaitu Terra Infinita Map. Hingga kini masih banyak yang penasaran tentang apa yang dimaksud dengan Terra Infinita. Pertanyaan ini telah menimbulkan keingin tahuan yang besar di kalangan pengguna media sosial. Salam Sehat Sejahtera Pemirsa Setia Mata Ketiga Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai misteri peta Terra Infinita ini dan mencoba mengungkap apakah ini hanya fiksi semata atau mungkin memiliki kemungkinan nyata. Terra Infinita Map hanyalah buah imajinasi seorang Claudio Nocelli, pria asal Argentina yang sangat menggilai teori konspirasi. Adalah sebuah istilah dalam konteks peta geografis yang tidak ada di dunia nyata. Istilah ini sebenarnya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat fiksi atau hanya ada dalam dunia khayalan. Karena tidak ada, maka tentu saja berbeda. Jika ada seseorang yang menggambarkan Terra Infinita sebagai sebuah peta, kemungkinan besar itu adalah kesalahpahaman atau interpretasi yang salah. Mungkin saja, istilah ini memiliki makna atau konteks khusus di dalam komunitas tertentu yang masih belum kita ketahui. Terra Infinita diartikan sebagai tanah khayalan yang hanya ada dalam cerita fiksi atau angan-angan. Dia berada di luar batasan yang bisa dilihat oleh manusia. Konsep peta Terra Infinita menciptakan gambaran tentang suatu wilayah yang tak terbatas tanpa batas geografis yang dikenal dan menjadi tempat keajaiban yang belum terungkap. Mungkin Terra Infinita adalah simbolisasi dari imajinasi manusia yang tak terbatas di mana kita dapat menjelajahi dunia yang baru, mengeksplorasi tempat-tempat yang belum pernah terjamah dan merasakan petualangan yang luar biasa. Istilah ini juga dapat merujuk pada konsep yang lebih filosofis, menggambarkan kerinduan manusia akan eksplorasi dan pengetahuan yang tak terbatas. Meskipun Terra Infinita mungkin hanyalah konsep fiksi, kita tidak dapat menutup kemungkinan bahwa di masa depan, kita dapat menemukan tempat-tempat baru yang misterius atau bahkan wilayah yang belum pernah terjamah oleh manusia sebelumnya. Namun dalam konteks Terra Infinita, perlu diingat bahwasannya kita harus berhati-hati dan tidak terlalu terjebak dalam fantasi atau khayalan semata. Penting untuk mengenali perbedaan antara fiksi dan realitas serta menggunakan pemahaman dan pengetahuan kita secara bijaksana. Di sisi lain, viralnya pertanyaan ini di media sosial juga mencerminkan rasa ingin tahu yang tinggi dari masyarakat terhadap hal-hal baru dan misterius. Sebagai manusia, kita selalu terpesona oleh hal-hal yang belum terungkap dan keberadaan tempat-tempat yang belum terjamah. Hal ini dapat memicu imajinasi kita dan menginspirasi pencarian pengetahuan baru. Tidak masalah ketika kita ingin berimajinasi atau bermimpi tentang hal-hal yang tidak nyata atau biasa disebut sebagai fiksi. Salah satunya adalah konsep Terra Infinita yang umumnya melibatkan tempat yang belum pernah ada dalam sejarah atau legenda dengan kerajaan yang legendaris dan unsur fantasi lainnya. Dalam cakupan Terra Infinita, kita dapat membayangkan adanya tempat-tempat yang dihuni oleh monster, makhluk mitologis, dan wilayah-wilayah mistis yang belum pernah dijamah oleh manusia. Bumi ini luas, masih banyak area yang belum dieksplorasi sepenuhnya, sehingga kita tidak dapat mengecualikan kemungkinan adanya tempat-tempat misterius yang belum pernah kita ketahui. Terra Infinita Map menjadi viral karena kerap memicu kontroversi tentang penemuan tempat-tempat misterius atau eksotis. Sifat manusia yang selalu ingin tahu dan penasaran menjadikan topik ini sangat menarik dan menyebar dengan cepat. Tidak jarang orang-orang tertarik dengan pemikiran tentang petualangan di dunia Terra Infinita di mana mereka dapat menjelajahi tempat-tempat baru yang belum pernah diketahui sebelumnya, menghadapi tantangan yang fantastis, dan menemukan keajaiban yang luar biasa. Konsep ini memicu imajinasi dan memberikan kesempatan untuk melarikan diri sejenak dari kenyataan yang ada. Dalam dunia yang terus berkembang ini, Peta Terra Infinita memberikan peluang bagi orang-orang untuk meluaskan batas-batas imajinasi mereka dan mengeksplorasi wilayah yang belum terjamah. Maka, tidak heran jika istilah ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengguna media sosial, menciptakan antusiasme dan keingin tahuan yang besar di antara sekian banyak orang. Tentunya, hal itu bersifat teori konspirasi yang masih bisa diperdebatkan dan dipecahkan misterinya untuk mengungkap faktanya. Biasanya, peta seperti ini diaplikasikan dalam sandiwara, buku cerita, film, ataupun proyek kreatif lainnya untuk dapat memvisualisasikan dunia fiksi yang sangat unik. Meskipun saat ini mungkin hanyalah fiksi semata, namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam eksplorasi dunia yang terus berlanjut, siapa tahu kita akan menemukan tempat-tempat baru yang menarik dan misterius yang mirip dengan konsep Terra Infinita yang pernah ada dalam khayalan kita. Teori Bumi Paling Liar, sebuah peta yang terlampir dalam sebuah buku karya Claudio Nocelli. Salah satunya, peta ini berhubungan langsung dengan teori konspirasi tentang Antartika. Menurutnya, Antartika bukanlah sebuah benua melainkan ding-ding penghalang menuju dunia yang lebih luas. Di luar tembok Antartika, banyak sekali dunia-dunia lain yang jika diartikan seperti dunia fantasi. Nocelli juga dikenal sebagai pria pecinta cerita okultisme, kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti ilmu sinar dan sejenisnya. Dia bahkan bisa dengan betah mencermati langit berjam-jam setiap kali membaca buku tentang UFO dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk luar angkasa. Meski peta Tera Infinita tidak ada dalam dunia nyata, namun ada juga yang percaya bahwa hal ini adalah sebuah fakta yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Fenomena viral yang melingkupi Tera Infinita adalah buah dari kecenderungan sosial media dalam memicu kontroversi seputar penemuan tempat-tempat misterius. Rasa ingin tahu manusia terhadap hal-hal tersebut telah menjadikannya viral dan menarik minat banyak orang. Sosial media sebagai ladang yang luas untuk berbagi informasi seringkali menjadi sumber utama dalam menyebar luaskan konsep-konsep fiksi yang menarik perhatian. Peta Tera Infinita dalam hal ini telah menjadi bahan pembicaraan yang hangat dan viral di berbagai platform sosial media. Tera Infinita Map jadi daya tarik utama karena keberadaannya yang misterius dan menantang rasa penasaran manusia. Bukan hanya para penggemar dunia fiksi tetapi juga orang-orang dengan latar belakang yang beragam tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang tempat-tempat yang tersembunyi di dalamnya. Penganut bumi datar dan pandangan mereka terhadap Peta Tera Infinita Sebagian penganut bumi datar menganggap bahwa Peta Tera Infinita mendukung pandangan mereka. Mereka melihat bahwa peta ini tidak memperlihatkan bentuk bumi bulat seperti pada peta biasa. Peta Tera Infinita menjadi argumen bagi mereka yang percaya pada teori bumi datar. Pandangan para penganut bumi datar ini masih kontroversial dan tidak didukung secara ilmiah. Namun mereka menggunakan Peta Tera Infinita sebagai alat untuk memperkuat keyakinan mereka. Pada peta ini dunia digambarkan sebagai permukaan yang datar tanpa adanya lengkungan seperti pada peta tradisional. Peta Tera Infinita menunjukkan gunung-gunung yang berada di tengah-tengah permukaan bumi dengan tinggi yang sama. Hal ini bertentangan dengan pemahaman ilmiah tentang topografi bumi. Di mana gunung-gunung memiliki ketinggian yang berbeda-beda tergantung lokasinya. Namun para penganut bumi datar mengartikan hal ini sebagai bukti bahwa gunung-gunung sebenarnya adalah objek yang ada dalam dunia tersebut. Selain itu, dalam Peta Tera Infinita juga terdapat gambaran tentang bagaimana dunia tersebut dapat ditembus hingga ke lapisan dalamnya. Para pemain dapat menjadikan desa-desa dan permukaan bumi sebagai tempat eksplorasi mereka. Namun saat mencoba menembus kebagian dalam dunia tersebut, mereka akan menemui batasan atau akhir dari peta tersebut. Hal ini diinterpretasikan oleh pengerut bumi datar sebagai bukti bahwa dunia yang sebenarnya adalah datar dan memiliki batasan tertentu. Peta Tera Infinita juga menawarkan pengalaman bermain yang unik bagi para pemain. Mereka dapat melakukan pencarian dan menjelajahi desa-desa serta gunung-gunung yang ada dalam peta tersebut. Namun saat mencoba melintasi batas permukaan, mereka akan kembali ke awal atau tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka. Hal ini memberikan kesan bahwa dunia dalam peta Tera Infinita itu terbatas dan tidak seperti peta biasa yang menggambarkan bumi bulat dengan permukaan yang tak terbatas. Namun penting untuk dicatat bahwa pandangan ini hanya bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Demikianlah ulasan singkat mengenai peta Tera Infinita yang belakangan ini sedang marak dibicarakan di media sosial. Meskipun ini merupakan kayalan belaka, namun cukup seru untuk dibahas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton!